Sebuah mobil terbakar di depan sebuah SPBU hingga membuat panik pengendara. Diduga penyebabnya akibat korsleting listrik di bagian aki mobil. Warga Belinyu Bangka Belitung dikejutkan dengan terbakaran sebuah sedan di depan pom bensin. Mobil sempat mengelolkan letupan hingga membuat panik warga sekitar. Upaya pemadaman dengan menggunakan art pemadam kebakaran ringan atau apar tak berhasil, lantaran api terlalu besar. Dibantu warga, petugas yang tiba di lokasi segera berupaya memadamkan api. Sebelum kejadian, pemilik mencium aroma tak sedap dari bagian depan mobil. Dugan sementara api berasal dari aki di bagian mesin. Pak, awal mulai muncul api itu di sebelah mana, Pak? Bagian mesin, bagian depan mesin, tapi bapak sempat langsung keburu keluar, Pak ya? Iya, keburu keluar. Kepolisan sektor Belinyu menyelidiki kasus ini. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Hendang Kurniawan melaporkan. Tertangkap tangan mencopet di pasar, seorang ibu rumah tangga diamuk masa. Diduga pelaku berkomplot dengan ibu rumah tangga lain dan seorang pria yang kabur. Wanita pelaku copet ini diamankan polisi setelah nyaris diamuk masa di pasar tradisional Piladang, Payakumpu, Sumatera Barat. Saat beraksi, pelaku berkomplot dengan dua rekannya, satu ibu rumah tangga dan seorang pria yang bertugas memantau situasi. Modusnya, pelaku memepet korban di tengah keramaian dan mengambil handphone curian. Korban baru sadar handphonenya hilang saat melihat tasnya terbuka. Warga yang memergoki aksi pelaku langsung menangkap dan mendapati sejumlah handphone curian di dalam tas. Pelaku diamankan di Mapores, Payakumbu untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi juga memburu dua pelaku lain yang diduga sindikat copet lintas provinsi. Dari Payakumbu, Sumatera Barat, Agung Sulistio, Pelaporkan. Puluhan pria dan wanita ditangkap polisi dengan barang bukti 1,5 kg sabu saat penggebekan kampung narkoba di Palembang, Sumatera Selatan. Petugas juga mendapati puluhan alat isap sabu yang digunakan pelaku saat pesta narkoba. Kepolisian mengembangkan kasus ini dengan mendatangi sebuah rumah yang tak jauh dari lokasi sebelumnya. Ditemukan 1 kg sabu siap edar. Petugas juga mendapati puluhan alat isap sabu yang digunakan para pelaku saat pesta narkoba. Puluhan pria dan wanita tertangkap. Barang bukti 1,5 kg sabu, beberapa senjata tajam dan mercon disita polisi. Selain menangkap ada 59 orang laki-laki dan 6 perempuan, 65 orang yang kita amanan hari ini, nanti kita akan mendalami lagi. Ini ada beberapa barang bukti yang luar biasa. Ada mercon, ada sajak, kemudian ada juga TV, ada handphone, kemudian juga ada ini yang paling berbahaya, ada cukup parah. Pemirsa sebuah rumah pohon di tengah pemukiman padat penduduk sawah besar Jakarta Pusat ternyata dijadikan sarang penggunaan narkoba. Ditemukan sejumlah plastik bekas bungkus sabu dan alat isap yang disembunyikan di setiap sudut bangunan. Petugas menggrebek sebuah rumah pohon di tengah pemukiman padat penduduk Jalan Katini Sawah Besar Jakarta Pusat. Lokasi bangunan tersembunyi diduga sering digunakan untuk bertransaksi dan pesta narkoba. Saat digrebek, didapati sejumlah bungkus sabu dan alat isap sabu. Rahasia dilakukan setelah adanya laporan warga yang resah dengan aktivitas pesta narkoba. Petugas akan segera membongkar bangunan liar dan mencari oknum yang kerap memanfaatkan bangunan tersebut. Menjelang Ramadan, sejumlah pasangan mesum yang sedang berduaan di kamar hotel terjaring petugas Satpol PP. Di antaranya yang terjaring petugas juga mendapati paket sabu bekas pakai dan alat isap. Wanita ini histeris saat terjaring operasi penyakit masyarakat jelang Ramadan pada salah satu kamar di hotel di Jambi. Petugas mendapati pasangan ini sedang berduaan di kamar. Dari lokasi kejadian, ditemukan paket sabu bekas pakai dan alat isapnya. Tujuh pasangan mesum terjaring dari hotel ini. Selain merazia kamar hotel, petugas gabungan juga menyita puluhan botol miras ilegal dari sejumlah warung di kawasan Mayang Kota Baru Jambi. Razia untuk menciptakan ketertiban masyarakat menjelang bulan suci Ramadan. Sejumlah pasangan masyarakat yang terjaring dibawa kantor Satpol PP untuk menjalani pemeriksaan sebelum dipulangkan. Dari kota Jambi, Adriani Susandra melaporkan. Pemirsa hilang kendali pasangan suami istri dan seorang anak perempuannya yang berboncengan sepeda motor terjatuh usai menabrak truk. Bocah perempuan ini menangis histeris melihat ibunya tak sadarkan diri. Sedangkan ayahnya mengalami patah ditagan. Tangis histeris bocah perempuan ini pecah melihat ibunya tak sadarkan diri di pinggir jalan Semarang Solo tanjakan lemah abang Kabupaten Semarang. Sementara sang ayah mengalami patah tulang hanya bisa terduduk sambil menunggu ambulansi datang. Bermula saat pasangan suami istri dan bocah perempuan ini berboncengan bertiga naik sepeda motor melaju dari Jepara menuju Yogyakarta. Diduga sang ayah yang mengembudikan motor hilang kendali hingga menabrak truk permohatan batu yang berhenti di pinggir jalan. Motor korban pun langsung oleng dan terjatuh. Terpemohatan batu sebenarnya sedang di pinggir, dia lekat, akhirnya kan kesenggol, jatuh gitu loh. Saya jalur tengah dari bawah udah lampu bahaya, tau-tau dari belakang ditabrak dari kiri. Kedua korban termasuk sang bocah yang mengalami trauma dalam perawatan rumah sakit Kansaras. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto melaporkan. Pencurian belasan handphone senilai ratusan juta rupiah di pertokohan di Cengkareng, Jakarta Barat, terekam CCTV. Pencurinya diduga karyawan toko tersebut. Pencurian belasan handphone senilai ratusan juta rupiah di pertokohan Sedayu Square, Cengkareng, Jakarta Barat, yang terekam CCTV diselidiki polisi. Polisi kembali menggelar olah TKP untuk mencari bukti dan petunjuk tambahan terkait identitas pelaku. Meski saat beraksi pelaku memakai jaket penutup kepala, saksi menduga pelaku adalah mantan karyawan toko. Total handphone itu ada 14 unit. Total kerugian lebih besar di jelasin berapa? Total kerugian sekitar 100 jutaan. Mengenalin itu kebetulan karyawan kita sendiri. Problemnya sih saya nggak tahu ya. Mungkin ada masalah keuangan juga ya. Kayaknya sih bermain saham juga sih. Kalau dari petunjuk CCTV yang ada, dari ciri-ciri pelaku sih sementara mengarah, yang sementara kita duga ya, sementara diduga oleh salah satu karyawan dari toko handphone ini sendiri. Sampai saat ini masih kita buru. Mungkin ada beberapa petunjuk, tapi semoga aja segera bisa kita tangkap. Polisi masih memburu pelaku pencurian yang diduga kabur keluar kota. Pemirsa gunakan kunci pengaman ganda saat memarkirkan sepeda motor Anda. Dua pemuda nekat mencuri motor di perumahan Tanggerang, Banten. Aksi pelaku terekam CCTV. Terekam CCTV pencurian motor yang dilakukan dua pria di perumahan Kabupaten Tanggerang, Banten. Kedua pelaku berboncengan sepeda motor berbagi tugas. Satu pelaku memantau situasi, satu lainnya menjebol kunci kontak motor curian dan langsung membawa kabur dalam hitungan detik. Pencurian motor di lokasi ini sudah dua kali terjadi. Diduga pelaku adalah orang yang sama. Anaknya lagi tidur. Oh, itu juga. Motor di luar rumah. Pas sering apa sih di kehilangan, Pak? Di sini dua minggu ini dua motor. Dua motor? Hari kemarin waktu habis Jumatan. Oh. CCTV dijadikan barang bukti dan dilaporkan ke Polsek Balaraja. Dari Kabupaten Tanggerang, Banten, Aymar Rani melaporkan. Seorang pelajar SMP di Nganjuk, Jawa Timur, Tenggelam saat praktik renang di sungai dekat sekolahnya. Jasad korban ditemukan tersangkut batu di kedalaman 4 meter. Hari kedua pencarian, petugas akhirnya menemukan tubuh Muhammad Ali Kada Rusman, siswa SMP yang tenggelam saat praktik renang di sungai di Kecamatan Loceret, Nganjuk, Jawa Tibur. Tubuh korban ditemukan tersangkut batu di kedalaman 4 meter. Peristiwa berawal saat korban bersama 25 teman sekelasnya mengikuti pelajaran praktik berenang di sekolah. Tidak ada kolam renang di sekolah, sang guru membawa para siswa ke sungai dekat sekolah. Namun, saat pelajaran akan dimulai, guru olahraga tersebut mendapat telepon bahwa orang tuanya sakit. Sang guru pamit menengok orang tuanya sebentar dan berpesan agar tidak ada siswa yang menceburkan diri ke sungai. Namun, korban dan dua siswa lainnya nekat menceburkan diri ke sungai. Prediksi daripada hasil keterangan temannya, kemungkinan dia kelelahan. Karena harus cukup deras itu. Yang berputar-putar di seputaran kucuran atau kerojokan air dam itu. Kelalaian terkait dengan ini masih kami pelajari. Lebih lanjut, polisi akan meminta keterangan pihak sekolah dan guru yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan.